Mas, saya minta tolong buat mobil ini parkirkan masuk ke dalam ya, soalnya parkirannya nggak beraturan kayak gini. Oh iya, Mas kan tukang parkir baru di sini, jadi nggak kenal sama saya. Saya putri, Mas, saya kerewan di sini. Aku lepar ke tempat siapa aja. Ini tuh, abu, ini siapa kurang ajar banget ya? Win, kamu kenal nggak sama orang itu? Itu kayaknya tukang parkir yang baru, Fit, di sini, Fit. Hah? Eh, tukang parkir, maksud kamu apa? Hah? Kamu sengaja lepar boton. Jabatan kamu di sini cuma tukang parkir, tau nggak? Dan aku ingatkan sama kamu, jangan sampai mobil aku yang itu lecet. Kalau sampai lecet, aku bakal habisin kamu. Apalagi mobil temen aku ini. Enak banget ya, kalau jadi orang kaya seperti aku ini. Pagi-pagi, pagi-pagi kedahnya cuma lapih mobil, ya, sarapan, mandi, habis itu jalan-jalan buat habisin duit. Nah, mau mikir masalah pekerjaan, sudah ada yang atasin. Pak David kemana, ya? Pak David, ngapain sih ngomong sendirian di situ? Sekarang agak-gak jelas orangnya. Tinggal istri aja nih yang belum, aku harus dawakan istri yang cantik, ya, yang baik, supaya aku tuh lebih bahagia, gitu. Pak David? Iya, Bu. Maaf, Bu. Ngapain ngomong sendiri, lagi ngomong sama siapa? Kayaknya enggak ada orang dari tadi. Lagi, lagi menghayal, Bu. Lagi menghayal jadi orang kaya yang punya segalanya, Bu. Oh, gitu. Makanya jadi orang itu harus konsisten. Kalau bekerja itu enggak boleh telat. Jadi kan, kalau Pak David enggak konsisten dalam bekerja, ya, rezekinya juga telat sama Pak David datangnya. Ya, saya kan sudah disiplin dan konsisten, Bu. Kan saya cuma jadi sopir. Ya, rezekinya mungkin cuma segitu-gitu doang. Ya, asalkan Ibu nambah gaji saya, gaji saya, rezeki saya banyak, Bu. Kalau Pak David minta nambah gaji sama saya, selesaikan dulu pekerjaan Pak David, dan Pak David jangan bikin masalah sama saya. Kalau Pak David buat salah sekalipun sama saya, saya enggak kira akhir lagi sama Pak David. Tapi, kalau kesalahannya bisa ditoleransi dan bisa diperbaiki, ya mungkin saya juga akan perbaiki gaji Pak David. Pak David, tenang aja. Kalau masalah masa depan Pak David, saya udah tentuin dan saya udah pikirin, asalkan Pak David enggak macam-macam sama saya, dan Pak David nurut apa kata saya? Ya, saya terima kasih banget, Bu. Kalau Ibu sudah mikirkan masirpan saya, kalau gak dimiliki kan sama Ibu, ya... Saya enggak tahu nasib saya, Bu. Pak saya cuma jadi supirnya Ibu. Oh iya. Ada satu pertanyaan dari saya yang sampai ini, saya masih belum tahu dan saya pengen dengar dari Pak David. Apa itu, Bu? Kayaknya Pak David kemarin bawa mobil ini ya keluar, ya? Tanpa pengetahuan saya. Iya, Bu. Pak David bawa keluar mobil ini bareng sama cewek Pak David, kan? Iya, tapi cuma sebentar kok, Bu. Soalnya pacar saya mau minta diantaring ke mall, gitu, Bu. Kan kasihan kalau pakai motor, Bu. Makanya saya pinjem ini. Ya, saya mau izin sebenarnya sama Ibu, tapi pas Ibu ada tamu kemarin, makanya saya enggak berani, Bu. Gini ya Pak David, bukan saya enggak mau ngasih pinjem mobil ini sama Pak David. Saya enggak pernah pelit tentang apapun sama Pak David. Tapi saya minta tolong sama Pak David. Kalau apapun itu, Pak David mau pakai barang saya itu harus bilang sama saya. Soalnya saya juga agak risih sih. Pak David aja enggak bilang sama saya tiba-tiba. Mobil ini keluar di bawah sama Bapak. Ada ceweknya lagi di dalam? Eh, iya, Bu. Lain kali saya enggak berani lagi. Lepas. Tapi saya yakin kalau Ibu itu enggak mempermasalahkan mobil ini di Wip pakai sih. Karena Ibu orangnya kan baik. Selain baik, Ibu juga rendah hati, suka menolong. Ya, cantik lagi. Maaf, Ibu. Udah deh, kalau masalah ini saya bisa maafin dan saya bisa toleransi. Tapi kalau Pak David mengulang kesalahan ini lagi, saya enggak kira maafin Pak David. Dan saya akan beri hukuman sama Pak David. Bisa-bisa Pak David saya pecat dari sini. Mabuk. Saya enggak bakalan berani lagi, Bu. Tenang aja, Ibu. Saya bakal bekerja dengan baik dan enggak bakal melakukan kesalahan lagi. Oh iya, Pak David. Mobil ini udah siap kan buat saya pakai? Siap banget, Bu. Kemanapun Ibu mau pergi, mobil ini saya bisa pakai. Ya udah deh. Saya enggak boleh telat hari ini, Pak David. Karena saya disuruh datang lebih awal sama Pak Arief. Katanya sih mau ada bos yang punya perusahaan datang ke kantor. Pak David kan tahu sendiri, saya jadi manajer itu baru tiga bulan, Pak David. Dan saya belum pernah ketemu sama sekali sama bos yang punya perusahaan. Soalnya beliau itu ada di luar kota, udah agak lama. Jadi saya selama bekerja di sana, saya enggak pernah ketemu sama bosnya, Pak David. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya udah, Bu. Mendingan sekarang kita langsung berangkat aja, Bu. Ya udah, ayo. Kita lukis nyawa. Kasih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Pak David Pak David Kayaknya stay di kantor aja deh Pak David Soalnya saya mau keluar sebentar Oh nggak usah Pak David Soalnya saya takut ada karyawan yang mau keluar Terus dia itu minta kantor sama Pak David Jadi saya mau keluar dulu sebentar Pakai mobil ini Terus Pak David stay di sini aja Ya udah takut Pak David dibutuhkan di kantor ini Ya udah saya jalan dulu nih ya Tidak 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 Pak Bayu mana ya? Katanya tadi sih udah ada di perjalanan, tapi jam segini udah sekitar 15 menit kalau mau dateng. Pak Bayu udah dateng. Pak, gimana kabarnya dari luar kota? Alhamdulillah, Bayi Krif. Sebenarnya aku seneng banget. Bisa ketemu lagi sama kamu. Karena kurang lebih kan udah 1 tahun setengah aku gak ketemu sama kamu. Kita komunikasinya cuma lewat telepon kan? Iya bener. Terus usaha di sana gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Karena emang aku kan fokus dengan bisnis-bisnis yang aku kembangkan di luar kota. Sampai-sampai aku gak sempet buat ngecek kantor ini dan dateng buat kenalan sama karyawan-karyawan kamu. Berhubung Pak Bayu ngomongin masalah karyawan, ada beberapa karyawan yang udah berubah posisi Pak. Dan juga ada karyawan baru yang masuk dan yang perlu saya laporin di sini, karyawan baru yang menempati posisi manager. Yang paling penting juga di perusahaan untuk itu. Ya tapi ini agak berbeda sih dari manager-manager yang sebelumnya. Yang manager sebelumnya kan biasanya laki-laki, terus kali ini saya milihnya wanita Pak. Ya soalnya kalau misalkan ini dibandingin sama pria, wanita ini gak kalah Pak dalam segi pekerjaan dan totalitas wanita itu bisa dipercaya. Ya pokok semuanya kamu atur lah. Aku percayakan semuanya sama kamu. Tapi, karena memang ini pertama kali ya aku punya seorang manager di perusahaan aku dan dia tuh seorang perempuan. Biasanya kan kebanyakan asisten manager yang perempuan. Aku penasaran seperti apa sih orangnya dan aku juga pengen tahu apa aja prestasi yang sudah dia capai. Sehingga kamu semudah itu buat mengangkat dia jadi seorang manager. Nanti aku bakalan datang ke kantor ya, aku bakalan cek dan aku pengen ketemu langsung. Oh gitu. Kebetulan, ya kebetulan hari ini dia masuk kantor Pak dan wanita ini sangat mandiri Pak. Dan dalam proses pemilihannya saya udah melakukan prosedur yang memang berlaku di perusahaan. Dan mengenai prestasi Bapak gak perlu khawatir. Selama beberapa bulan ini kinerjanya bagus dan ya terobosan-terobosan yang dia berikan untuk perusahaan. Ya berdapat positif perusahaan kita selangkah atau dua langkah lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini. Ya syukur lah kalau kayak gitu. Nanti aku juga mau kenalan dan terutama ini, kemampuan bisa kita asah. Kita bisa nyuruh seorang trainer buat mengesah kemampuan dia. Atau kita berikan pengalaman-pengalaman yang belum dia pernah alamin sebelumnya. Tapi kelungkusan etika ini kan memang bawaan dari orangnya Rif. Jadi aku pengen tau nanti. Manajer kamu ini pasti keliatan cara ngomongnya kemudian gerak-gerik tubuhnya. Aku bisa tau. Karena gini-gini aku juga pernah belajar sepuluh. Dan satu lagi Rif. Aku sebentar lagi masih mau ketemu sama klien bentar. Ya kurang lebih cuma sepuluh menit lah dekat sini kok. Habis itu aku langsung ke kantoran. Oh gitu iya iya pak saya tunggu ya. Soalnya kemarin saya udah bilang kalau misalkan Pak Bayu bakal berkunjung ke perusahaan. Jadi di perusahaan ada penyambutan lah kecil-kecilan seperti itu. Soalnya kan Pak Bayu jarang banget datang ke kota ini untuk turun langsung menjauh perusahaan yang ada di kota ini. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu sekarang langsung balik kantor. Nanti aku bakalan langsung ke saya Arief. Ya siap Pak. Kalau gitu saya balik ke kantor. Soalnya masih banyak berkas-berkas yang belum saya tanda tangan. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Oke Rief. Ternyata aku nggak salah mempercayakan kantor yang di sini sama si Arief. Ya udah mending aku langsung berangkat aja. David ngapain kamu di sini? Kok malah sata santai sih? Ini kan masih pagi. Kamu kan biasanya anterin Bu Putri kan? Ya aku disuruh nunggu di sini sama Bu Putri. Takutnya ada karyawan yang mau minta anter sama aku gitu loh. Oh jadi sekarang tugas kamu jadi nambah ya Fit. Kalau dulu kan kamu cuma si Bu Putri. Karena kamu jadi nganterin yang lain. Kalau gitu aku minta anter dong. Enak aja. Sama aku begitu kamu. Aku kan juga karyawan di sini. Aku kalau sama orang yang udah deket, akrab ya. Aku mau ga Win. Ya pilih-pilih banget si Pir Satu ini. Ya aku capek tau nggak. Aku selalu ditambah-tambah terus pekerjaannya sama Bu Putri. Sedangkan gaji. Iya Pak Bu Putri tuh mah ngeselin tau nggak Fit. Yang lebih ngeselin lagi ya. Tadi aku itu ditegur lagi sama Bu Putri. Gara-gara aku pakai mobilnya dia. Dan aku bawa pacar aku. Aku bergok sama Putri. Belit banget sih ya kan. Nggak apa-apalah sekali-sekali baik sama sotirnya. Tapi emang ngeselin banget. Aku juga disuruh-suruh loh sama dia mentang-mentang di atasan. Aku tuh greget banget sebenernya dari bulu sama dia Fit. Pengen banget ngejatuhin dia dari posisinya terus digantiin sama aku. Ya kan. Dia tuh kayak sombong banget. Kamu sih waktu kemarin itu seleksi ya. Kamu kok kalah sama Bu Putri. Iya cuma karena dia beruntung aja Fit. Karena aku juga bisa jadi manajer. Iya kan. Seharusnya kamu tuh melakukan apapun yang bisa menguntungkan kamu. Meskipun itu salah Win. Dalam persaingan apapun. Fan-fan aja tau nggak. Ya tapi aku nggak sinekat kamu Fit. Seandainya aku misal kamu yang di posisi aku. Mungkin kamu bakal ngelakuin banget hal. Ya pastinya lah. Tapi aku pengen banget sih. Karena aku udah nggak kuat banget ya. Ngelihat Putri itu. Aku pengen banget. Sekarang mau ngelakuin apa aja buat ngejatuhin Bu Putri. Ya kalau sekarang kamu udah telat tau nggak. Pasti Pak Arief itu di posisi Bu Putri sekarang. Dan kamu nggak punya kekuatan apapun. Iya itu juga masalahnya Fit. Dari dulu Pak Arief itu selalu di posisinya Bu Putri. Nggak kenal juga tuh yang lain dipandang. Meskipun juga ngelakuin prestasi lah buat perusahaan ini. Lalu Putri itu yang disanjung Fit. Tapi tenang aja Fit. Aku bakal berusaha Fit. Kalau misal aku yang jadi manajer nih. Kamu juga bakal aku promosiin. Nggak cuma jadi super terus. Aku juga nggak jadi staff terus. Oh mau kan? Kamu yakin? Ya iya lah. Mau mempromosikan aku untuk bekerja di kantor ini. Nggak jadi supir doang. Hah? Nggak bisa aja sih. Kalau misal aku jadi manajer. Aku bakal berusaha juga buat kamu Fit. Kamu nggak mau jadi sopir. Kamu di luar terus kan sekarang. Kamu mau jadi apa? Ya. UB. UB. Kamu bilang. Aku mau nggak bersih-bersih toilet. Hah? Mendingan aku jadi sopir sama wanita cantik. Makan gratis tau nggak. Kamu mau aku bantu tapi nggak meyakinkan seperti itu. Aku mau dijadikan apa. Aku pengennya sih kamu tuh cocoknya di bagian marketing. Karena kamu kan. Jadi ya. Tunggi banget sama orang-orang. Sama masyarakat. Jadi. Kayaknya emang kamu bakatnya ngerayu orang gitu. Biar mau sama produk kita. Iya kan? Begin aja deh. Kalau kamu bisa. Bikin aku jadi karyawan tetap di sini ya. Nggak jadi supi lagi. Aku bakal bantu kamu. Ya kamu harus tunduk lah sama aku. Belum jadi manajer. Udah suruh tunduk aja nih orang. Hah? Gini loh. Ya udah deh. Sekarang mungkin kita menghayal aja. Tapi. Aku. Bener-bener mau usahain banget. Soalnya. Duh. Mbak Putri tuh ngeselin banget. Win. Aku mau bantu kamu. Dan kamu harus lakukan. Gimana caranya bantu aku? Ya. Lakukan. Tugas ini ya. Ini bukan tugas sih sebenarnya. Ya. Harus kamu lakukan. Kamu harus pinter-pinter cari muka hidupan Pak Arief. Dan aku bakal bikin masalah. Ya. Seolah-olah Ibu Putri yang melakukan. Hah. Kemudian. Pencet banget Fit. Kemudian kamu promos. Apa ya. Provokatorin tuh. Pak Arief. Supaya Pak Arief tuh benci banget. Sama Ibu Putri. Baru kamu bermain disituin. Hah. Gimana. Ide aku. Aku nggak nyanget sih kamu pinter banget. Ya. Karena kamu cuma supir. Aku tuh mikirnya kamu nggak bisa bantu sama sekali Fit. Ternyata kamu berguna juga ya. Aku gini-gini ya. Pinter. Tapi kalah nasib doang. Sama kamu tau nggak. Usian banget sih. Yaudah ya. Sekarang kita putuskan. Kita bakal kerja sama Fit. Kedepannya. Kita harus berhasil. Buat. Dapet posisi yang kita mau. Oh iya Fit. Kamu kan dari tadi disini. Kamu nggak lihat ada mobil baru yang nggak pernah kamu lihat nggak di parkiran ini. Soalnya. Bos yang punya perusahaan ini katanya mau ke sini Fit ke kantor kita. Aku dari tadi disini nggak ngeliatin. Berarti belum dateng dong. Ya. Bisa jadi. Oh iya. Tapi kamu nggak dapet info emang soal itu. Ya itu dia. Aku sebenarnya mau bilang sama kamu. Tadi pagi ya aku dengar dari Ibu Putri. Ya menurut aku ini kesempatan bagus buat kamu Win. Hah. Ya kamu cari perhatian lah. Sama. Bosnya. Dan kalau perlu ya. Kalau perlu nih. Kalau misal bos kamu itu belum punya istri. Hah. Kamu sikat aja tau nggak. Iya bener banget. Iya sih. Ya bisa sih kayak gitu. Cuman. Disini kan karyawannya banyak banget Fit. Pasti yang cari perhatian bukan cuma aku. Banyak banget. Udah lah. Gampang. Nanti aku bakal bantuin kok. Gimana. Kamu bantuin terus. Emang mau ngapain coba sekarang. Ini bos besar Fit yang punya perusahaan ini. Kamu tugasnya di luar aja. Mau ngapain kamu. Gini loh ya. Kalau misal bos kamu udah dateng. Kamu siapin minuman teh. Nah kamu bawain. Kemudian kamu tumpahin deh. Ke bajunya. Kemudian kamu jadi perhatian. Tahu nggak. Iya. Tapi karena aku merasa bersalah banget. Kalau gitu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting. Kamu dapat perhatian. Hah. Itu lah kawannya. Tahu nggak. Ya kamu smart banget. Ya itu cuma ide kecil doang Win. Ya masih banyak kok ide-ide yang lain. Oh iya Win. Ini nih idenya orang sering caper begini. Apa? Kenapa? Ya. Ya aku ngumpul sama temen-temen. Oh ya udah aku juga ngomong sama dengan aku. Ya udah. Nanti. Jangan lupa. Kamu jalanin tuh. Ya. Rencana kamu. Tuh nggak. Ya. Akhirnya aku bisa nyapa ke kantornya lagi. Ternyata. Ternyata. Kantor ini udah. Ada beberapa yang dibangun lagi ya sama si Arif. Berarti pembukaan yang kemarin itu pembangunan kantor yang ini. Tapi. Aku mending tunggu disini aja. ya kayaknya di dalam lagi ada meeting biar aku enggak terlalu mengganggu fokus mereka lagi udah selesai meeting baru aku masuk kedalam udah mending aku duduk disini aja itu ada tukang paket Mas saya minta tolong buat mobil ini parkirkan masuk kedalam ya soalnya parkirannya nggak beraturan kayak gini Mbak ini siapa ya Oh iya mas kan tukang parkir baru disini jadi nggak kenal sama saya saya putri Mas saya kerewan disini ya saya bayu saya Oh iya tukang parkir yang kemarin itu baru aja berhenti sekarang digantikan sama kamu ya mas ya nggak papa sih kapan lagi ada tukang parkir kayak kamu ya udah nih kuncinya saya mau masuk dulu kedalam karena dalam ada meeting terus ya mobil ini diparkir bentar lagi saya balik lagi tapi saya masih ada meeting di dalam ya udah dulu tolong ya itu perempuan siapa ya aku dibilang tukang parkir tapi anehnya kenapa aku nggak ngomong kalau aku bukan perempuan itu aku jadi gugup banget yang mau ngomong sama perempuan tadi perempuan itu juga cantik lagi ternyata dia karyawan disini tapi dia enggak sedikit ngeselin sih masa aku tampilan kayak gini dibilang tukang parkir tapi yaudahlah enggak papa karena yang bilang aku tukang parkir ini orangnya cantik ya enggak papa deh sekalian aku bilang aja kalau misalkan aku juga beneran tukang parkir disini lagian juga aku udah lama banget gak deket sama perempuan dan aku aku juga udah lama banget gak ngerasain sesuatu yang sebahagia ini aku jadi bingung ya saya aku jatuh cinta pada pandangan pertama seorang perempuan itu aduh yaudahlah deh mending aku pindahin dulu mobil dia habis itu ya aku pura-pura jadi tukang parkir aja sekalian eh put kamu baru nyampe Pak Arief saya udah dari tadi Pak Arief cuman saya nyari-nyari Pak Arief tapi enggak ketemu baru ketemu sekarang Pak Oh iya kebetulan tadi masih ketemu sama bos pemilik perusahaan ini kan saya kemarin yang udah bilang kalau misalkan hari ini bos pemilik perusahaan ini bakalan berkunjung ke kator ini Oh terus sekarang bos itu kemana Kak Oh sekarang Pak bos masih ada kepentingan sedikit katanya sih tadi mau main klien kayak gitu lah jadi saya disuruh balik duruan ke kantor lagian juga saya masih banyak berkas yang belum saya tanda tangan nih gitu terus kerjaan kamu di mana kalau kerjaan saya udah kelar semuanya Bapak tenang aja karena semalam saya udah lembur buat jelasan tugas itu lembur kamu bela-belain lembur ya bagus lah kalau begitu tapi ya kamu jangan terlalu capek lagi yang kamu kan wanita stamina juga enggak sama dengan cowok gitu loh jadi jaga kesehatan biar kerjaan kamu nggak terpenggalai misalkan kamu sakit itu kan berpengaruh sama kerjaan kamu nantinya dan gini put aku juga mau pesen sama Bu Putri nanti kalau misalkan bos itu datang tolong menjaga sikap ya soalnya saya udah puja-puji kamu di depan dia soalnya kan kamu ini bisa dibilang manajer wanita pertama di perusahaan ini jadi kalau misalkan kinerja udah bilang sama bos kalau misalkan kinerja kamu itu nggak kalah sama manajer-manajer yang tempoh hari yang cowok jadi kamu jaga sikap ya biar Pak Bos itu respect sama kamu dan dia itu yakin kalau saya itu nggak salah pilih kamu sebagai manajer iya Pak saya akan mengeluarkan kemampuan saya sebisa mungkin dan saya akan bersikap baik sama beliau saya juga makasih banyak sama Pak Arief Pak Arief udah makasih jadi manajer dan Pak Arief juga udah memuji-muji saya sama beliau saya nggak tahu lagi kalau nggak ada Pak Arief mungkin saya nggak ada di titik ini sekarang lebih tepatnya bukan muji satu tapi ya itu emang apa yang ada di dalam diri kamu potensi kamu ya emang seperti itu jadi saya nah bukan muji sih tapi ya realitanya seperti itu Oh ya ngomong-ngomong saya udah baca bolak-balik di resum diri kamu ya seperti jadi dirinya seperti apa terus saya lihat disitu kalau misalkan status kamu masih single kamu masih belum nikah atau udah punya tunangan atau pacar gitu kenapa Bapak malah tanya itu sama saya Oh jangan berpikiran negatif dulu ya soalnya kan saya juga udah dua kali nih kamu kan maksud saya untuk deketi kamu bukan tapi ya kebetulan juga sih bos pemilik perusahaan ini masih single gitu loh dan menurut saya menurut saya ya kalian itu cocok sih kalau masalah pasangan saya kayaknya masih kurang fokus untuk kayak mahal kayak gitu Pak saya sedang menata karir saya untuk lebih bagus dan saya juga fokus sama penghargaan saya kalau masalah Pak Bos single saya juga kurang ini sih Pak saya juga enggak terlalu peduli Pak lagian saya bekerja sama Pak Bos saya juga enggak enak saya cuma at bawahan sedangkan Pak Bos itu atasan saya Pak saya kurang cocok kayaknya ya itu kan cuma pandangan kamu tapi namanya jodoh kan kita enggak ada tahu ya kadang orang yang emang kaya kadang ya jodohnya atau istrinya orang biasa-biasa aja dan ya bisa juga sebaliknya dan itu juga enggak menutup kemungkinan sih tapi ya kalau masalah kayak gitu kita pasrain sama yang maha kuasa aja dan ya kalau misalkan emang kejadian nanti kamu mau berjodoh sama bos saya mau nggak mau saya harus hormat ya nggak usah kayak gitu juga Pak saya juga bawahan Pak Arief saya di sini bekerja juga sama Pak Arief saya kan juga enggak enak kalau Pak Arief juga menghormatin saya ya itu enggak bakalan mungkin sih Bu kalau misalkan ntar kamu misalkan jodoh sama bos pemilik perusahaan ini juga enggak mungkin juga kamu bakalan terus kerja di sini ya kan lagian kamu juga kan wanita kontratnya wanita kan menjadi ibu rumah tangga ya mungkin kamu bakalan jadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik ya udah deh Pak Arief nggak usah bahas tentang bos yang mau sama saya takutnya bos malah nggak suka sama saya Pak Arief ya 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 udah kamu jangan terlalu mikirin masalah itu yang penting nanti kamu kalau misalkan bos kita udah datang disini kamu sambut dengan baik dan ya kamu lakuin aja semua yang emang biasa kamu lakuin kerjain-kerjain apa yang emang harus kamu kerjakan dan eh ya saya harap kesan bos sama kamu nantinya juga bagus baik Pak eh kalau gitu saya mau masuk ke ruangan saya dulu ya Pak Oh ya silahkan putri saya masih mau ke karti jualan ya udah lu siapa ya kenapa sama cewek itu lama banget ya aku jadi dekan mau ketemu sama cewek itu lagi dia kan tadi bilang mau balik lagi sini siapa uang botol minuman di sini aku lebar ke tempat sampah aja tuh abu ini siapa kurang ngajar banget ya Wim kamu kenal nggak sama orang itu kayaknya tokang parkir yang baru Fit di sini Fit Hah tokang parkir? Lajar banget sih buang sepat sembarangan Rih sambil aja yuk! Kita kasih pelajaran aja Eh 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 tokang parkir maksud kamu apa? Hah kamu sengaja lebar botol sama aku? Hah ini kepala aku sakit tau nggak? Hah kamu pikir ini tempat sampah? Eh ya saya mohon maaf mas Ih gimana sih kamu buang sepat sembarangan Eh saya pikir nggak ada orang di belakang Iya mau ada orang apa nggak di sini tuh nggak boleh buang sepat sembarangan Saya nggak buang sepat sembarangan Terus? Di belas sana itu kan ada tempat sampah jadi saya lempar Eh kamu nggak punya kakek? Apa aku patahin kakek? Hah? Supaya kamu nggak bisa berjalan? Kamu kurang ajar banget ya Kamu kurang ajar banget ya Emang iya kan? Emang apalagi kalau kamu di sini bukan tukang parkir Kamu tukang parkir yang baru kan? Seharusnya kalau kamu tukang parkir ya Ini jaket kamu lepas tau nggak? Kamu nggak pantas berpakaian seperti ini Tukang parkir emang masih baru nggak dapet seragang Tapi nggak kayak gini juga nggak usah so keren di sini Nggak usah jual tampang Dan... Kalian siapa ya di sini? Kalian karyawan di sini Kalau iya kenapa? Kamu tuh udah nggak sopan banget Kamu cuma tukang parkir Kita ini atasan kamu Ren Dia tuh mencari masalah sama kita Mungkin dia tuh Nggak pengen berjalan lama di sini tau nggak? Hah? Ah ya udah deh Saya minta maaf Mas Mbak atas kesalahan saya tadi Saya nggak sengaja Makanya kalau butuh tunduk aja dari awal Kamu tadi sempat kurang ajar loh sama kita berdua Bentar Kamu bilang aku harus berdua sama kita Ya iyalah Kalian siapa? Kamu harus sopan sama kita berdua Secara kan kita lebih tinggi jabatannya daripada kamu di sini Emang kalian di sini pimpinan Kalian manajer Kalian yang punya perusahaan di sini Bukan kan? Ya emang dari awal emang udah kurang ajar Yang gaji aku bukan kalian berdua Jadi kalian nggak bisa semena-mena sama aku Eh jabatan kamu di sini cuma tukang parkir tau nggak? Dan aku ingatkan sama kamu Jangan sampai mobil aku yang itu lecet He? Kalau sampai lecet Aku bakal habisin kamu Apalagi mobil temen aku ini Ya? Win Awas aja deh Win Kalau mobil kamu lecet ya Kamu minta ganti rugi yang banyak Iya bener kata David Ini mobil aku yang baru Masih baru banget nih Ini juga baru Jadi kalau misal lecet Gaji kamu setahun nggak bakalan bisa ganti Apalagi mobil aku mahal Win He? Ya jelas lah Fit Kamu kan di sini penting banget perannya Gak kan dia Fit Cuma tukang parkir Dan aku gak mau besok kamu berpakaian dapet seperti ini Ya? Karena kita gak mau kalah sayang gak? Hah? Kamu tuh tukang parkir Harus tau diri dong Hah? Kalau bisa kamu pake baju yang robek-robek ke sini Udah deh Sekarang gini aja ya mbak Saya udah minta maaf atas kesalahannya Sayang tadi Ya tapi kamu gak sepan banget minta maafnya Tolong jangan bawa-bawa ke hal yang gak ada hubungannya ya Jadi saya dengan tugas saya di sini Kalian dengan tugas kalian di sana Jadi kamu takut dipecat kan? Sebenernya Gak takut dipecat Karena bukan kalian yang bisa mecat saya Kita tetap aja Kamu harus sopan sama karyawan di sini Ngapain aku harus sopan sama kalian yang gak sopan sama aku? Eh kamu gak sopan banget ya Turunin tuh kaki Kamu cuma tukang parkir tau gak? Kamu gak pantas seperti itu Kita aja sebagai manajer di sini Gak sok-sokan seperti kamu Tau gak? Manager dan sistem manajer Bisa kapan aja pecat kamu harusnya Kamu tuh gak usah ketawa kayak gitu Receh banget Kamu tuh jangan berhayal di sini Meskipun aku cuma tukang parkir Aku tau siapa manajer di sini Manager di sini kan perempuan Kamu cuma anak bawang Kamu gak tau apa-apa di sini Baru sehari kerja udah saya tau Emang kamu baca struktur yang kerja di sana Kamu bilang apa? Bila aku anak bawang Iya Kalian tuh sombong banget bagi sini Gak salah lihat nih Yang sombong banget tuh kamu Kita sombong mah wajar Kamu cuma tukang parkir gak bisa sombong harusnya Tapi kamu udah sombong banget Tuan semoga aku gak dapet istri Yang sikapnya seperti itu Dia amit-amit juga aku dapet pasangan kayak kamu Emang kamu mau? Hah? Ya gak juga lah Punya suami tukang parkir seperti dia Iya ngolih Gak cucuk sama aku Fit Gak patah juga nih Tapi kita meskipun bukan siapa-siapanya dia Kita ngobrol sama dia udah malu banget Terus ngapain masih di sini? Karena kamu tuh bikin gerget banget Kalau kita gak ngomong Pek puas Sampai kita ngeludahin nih sama kamu Kita gak bakalan puas Sekarang ya Kalian mending Lanjutin kerjaan kalian Aku gak ada waktu Buat ngobrol sama orang gak penting seperti ini Eh kamu gak usah ngatur kita ya Hah? Kita mau apa? Bukan usaha kamu tau gak? Tapi kamu bilang gak ada waktu Tugas kamu cuma bantuin Mobil-mobil di sini Ini markir Iya karena aku gak ada waktu Buat ngeladenin orang seperti kalian Lebih baik aku tidur di sini kan Daripada aku harus ngomong sama Orang gak penting Kalau aku Tahu Mobil-mobil kalian Sekalian aku kempesin tuh Baru mobil kalian Terawasi aku macam macam-macam ya Urusan kita belum selesai Kamu udah bikin benjol nih kepala Ya Ya kayak gitu sih Kalau orang sombong emang Sering dapet musibah Ben Ben Aku gak ada waktu Aku Mau istirahat Awas ya Kamu harus siap-siap dipecat Bodo amat Ben Aku mau ya Kamu pecat tukang parkir itu Aku bakal usahain banget David Tapi Masa bener sih Aku tadi bilang dia tukang parkir yang baru ya Ya Aku sekarang gak yakin Kalo di tukang parkir Kamu gimana sih Kamu yang ngomong sendiri Malah gak yakin Tapi Siapa lagi yang duduk disini Kalo bukan Tukang parkir kan Apalagi duduknya kayak gitu Udah Penampilan tukang parkir banget Kalo duduknya kayak gitu Eh Coba lihat dari penampilannya Tapi Kalo ada penampilannya Atau mungkin dia Hah Kenapa Bos yang menyeburkan ini Ih Bisa jadi tau gak Enggak Ih jangan aku putih Nyodinya mending sekarang Aku mau ke ruangan aku aja Ya Gak mau banyak-banyak Bodo aja Semoga dia gak Bosnya Mereka tuh siapa ya Dan Cewek itu Pake ngaku-ngaku mobil ini Mobil dia Padahal ini kan mobil aku Terus Mobil ini Juga mobil perempuan yang tadi Dasar mereka berdua itu Kayaknya Kurang waras deh Kenapa sih Arief punya anak buah Kayak mereka berdua Aku agak deg-degan yang mau ketemu sama Mas parkiran yang tadi ya Ya Agak menarik sih Mas Mas Udah diparkirin ya mobil saya Ya Ya mbak Udah saya parkirin Kota mobilnya ada di mana Akunsi mobilnya ada di dalam Jendelanya saya buka sedikit Jadi anak kantri tinggal lebih laca mbak Ya udah Saya makasih banyak ya Mobil saya udah diparkirin sama kamu Oh ya Jangan panggil saya mbak Panggil putri aja gak lupa Mas Aku takut gak sopan Kalau misalkan panggil nama Karena aku disini cuman tukang parkir Gapapa Emang karyawan sini gak ada yang Panggil aku mbak Cuman kamu aja Oh gitu Ya udah Kalau itu aku panggil nama aja berarti ya Aku juga Boleh panggil kamu nama gak Boleh banget bud Jadi biar Lebih akrab aja Terus Kamu Cuman mau ambil kunci mobil Dari sini mau aku ambilnya Enggak Enggak usah Biar aku ambil sendiri aja Ternyata lagi Aku cuman mau ngobrol aja sama kamu Tadi Aku agak keburu Soalnya kan Ada meeting Jadi aku gak sempet Ngomong-ngomong sama kamu Oh ya udah Kalau kayak gitu Ehm Kamu beneran tukang parkir kan disini Ehm Emang Kenapa ya bud Iya Selama ada tukang parkir disini Penampilatnya gak kayak kamu Kamu kayak beda aja gitu Biasanya kan kalo tukang parkir Pakaiannya cuman kaos aja Kamu kayak resmi banget Keren aja Apa? Ya keren Kamu perempuan pertama bud yang bilang Aku keren Jadi Aku sebenernya agak sedikit gugup sih Mau ngobrol sama kamu Ya karena Aku udah Lama banget gak ngobrol sama Perempuan Apalagi perempuan Yang Secantik kamu bud Dan juga Ya gimana ya Karena aku cuman Ya gak sebanding lah gitu Ehm Emang aku cantik beneran? Ya Beneran bud Aku sebenernya Takut gak sopan sih ngomong Kayak gini sama kamu Tapi Aku juga Tidak bisa nahan gitu Oh ya Kamu udah Berkeluarga ya? Karena aku udah bilang Aku mas Udah lama banget gak deket sama perempuan Mana mungkin aku berkeluarga Kalau aku berkeluarga Otomatis aku deket sama setidakku Terus dong Begitu Ya udah syukur udah kalo gitu Hah? Bersyukur? Ya aku bersyukur aja Kamu masih belum ada pasangan Kan Kita ngobrol kayak gini Berarti ya sama teman aja kan? Maksud aku kayak gitu Oh Kirain Kamu nyumpain aku bud Berarti Aku simpulkan Kamu juga Gak punya apa cara ya? Padahal Kamu ini kan Bekerja di kantor sebesar ini Karir kamu bagus kayaknya sih bud Dan Kenapa Kamu masih belum punya pacar ya? Ya karena aku lagi belum Dapet cowok yang pas buat aku Yang Sekiranya dia itu Bersyukur bisa dapet aku Dan gak manfaatin aku Gitu bay Oh gitu Ya Aku Dari tadi berdoa siput Dan hati kecil aku juga Ngomong Ya semoga aja Yang berjodoh dengan Perempuan secantik kamu itu Aku bud Kamu apaan sih bay? Ya kan gak ada salahnya bud Aku cuma berdoa aja Meskipun Tuhan yang sangat mustahil Ya aku juga berdoa sih Supaya aku dapet Cowok yang ngomongnya bisa nyembung Kayak kita ini Berarti Kalau misalkan Jodoh kamu itu aku Kamu gak keberatan bud Ya gak keberatan Emang kenapa? Ya gak apa sih Cuma nanya aja dan memastikan aja Aku mau nanya sekali lagi sama kamu Kamu beneran kan gak punya pacar? Ya aku masih single bay Terus Kalau misalkan Aku berusaha Buat Kenal lebih deket lagi sama kamu Kira-kira kamu Menghijitkan atau enggak? Ya boleh Aku seneng banget Kamu ngomong kayak gitu sama aku Tapi setelah kamu mengenal aku lebih dalam Kamu emang bisa nerima kekurangan aku? Ya kalau itu sih Kayaknya kamu gak punya kekurangan Yang ada Kamu tuh sempurna banget Menurut aku Baik semua orang itu punya kekurangan Sekarang aja kamu masih belum Lihat kekurangan aku apa? Justru itu bud Kayaknya mau sampai kapan tuh Aku gak bakalan pernah menemukan kekurangan Diri kamu bud Eh Eh Ngomong sama tuang Parker itu Oh Iya Fit Mana mereka duduknya Deketan banget lagi Ini kita bikin kesempatan aja Fit Ya Kita laporin sama Pak Arif aja Supaya Ibu Putri itu dimarahin Dan yang cowoknya dipecat Jadi udah bagus Gimana kalau Ibu Putri kita aduin sama Pak Arif Supaya dimarahin tau gak Ya udah deh Kita laporin aja sekarang Dan tukang parkir itu Dipecat Udah Ayo Pak Arif Maaf Pak Maaf Pak Tunggu sebentar Pak Saya mau ngasih tau sesuatu Pak Ini tentang Ibu Putri Sama tukang parkir yang baru Pak Iya Jadi saya ngeliat mereka itu Lagi berduaan Dan katanya mereka lagi pacaran Pak Terus kita berdua gak boleh ngelaporin sama atasan kita Pak Ibu Putri juga bilang begitu sama saya Pak Iya kalau Kalau kita ngelaporin ke Pak Arif Nanti Lu Putri bakal miter saya Pak Sama Pak David juga Maksud kamu tukang parkir baru Ya Iya jangan di parkiran Pak Yang sok keren itu Pak Ya udah Kalau gitu kita liat kita nih Pak Jangan sama Iya Pak Kita malah jemarahin nanti Pak Udah lah Pak Arif jangan bilang-bilang ya Udah udah Kalian ikut saya sekarang Udah ayuin Ayuin Pak Bayu udah lama disini Tiff Pak Bayu Pak Bayu Pak Bayu sihat Pak? Iya Pak Iya Pak Oh Pak Bayu tukang parkir kan? Hah? Tukang parkir? Iya Pak tukang parkir Jadi Pak Bayu ini yang kalian maksud pacaran sama Bu Putri? Pak Pacaran? Iya kan? Kalian berdua pacaran kan? Mereka bilangnya Kalian pacaran Tapi ya saya bersyukur kalau emang Kayak gitu kejadiannya Hah? Kok bisa Pak? Eh Put Jadi gini Put Aku kasih tau sama kamu Put Yuk Jadi gini Put Aku mau jelasin sama kamu Tadi aku mau ngomong sama kamu Kamu udah terlanjur bilang Kalau misalkan aku ini tukang parkir Kan aku gak enak Jadi sebenernya itu Aku bukan tukang parkir Put Ya gini sebenernya Pak Bayu ini Orang yang sama-sama kita tunggu disini Kan kemarin saya udah bilang sama kamu Win Dan kamu juga Saya khususkan untuk menyiapkan acara penyambutan untuk pemilik perusahaan ini Hah? Tukang Win Bener apa yang aku bilang? Kamu sih gak percaya? Udah melarang kamu tadi Udah deh Udah deh kamu gak usah so-soan Kamu mau Mengkambing hitamkan teman kamu Kamu mau cari aman sendiri Iya Tapi Pak Sebenernya mereka berdua Jabatannya apa sih? Ini Pak Kalau misalkan Pak David ini Ya sopir perusahaan Dan misalkan Mbak Wendy ini Dia itu Staff marketing di perusahaan kita Terus Putri? Mbak Putri ini Manager yang Saya ceritakan tadi Pak Saya beneran gak tau kalau ternyata Pak Bayu itu bukan tukang parkir Saya udah nyuruh-nyuruh Pak Bayu barusan Yaudah Gak apa-apa Lagian Tadi kan aku juga Duduk-duduk disini Dan Lagatnya juga kayak tukang parkir Jadi aku gak menyalahkan kamu Yang aku salahkan ya mereka berdua Mereka berdua ini gak tau malu banget Masa? Dia bilang mobil ini Katanya mobil perempuan ini Terus Mobil yang warna kuning ini juga mobil Dia Ternyata Dia ini cuman supir Berarti kalian berdua ini kan bawahnya Putri dong Kamu berani banget ya Ya aku minta Saya minta maaf Pak Iya Pak Bu Kita minta maaf Bu Sekarang terserah kamu Bu Kamu mau mecat mereka berdua Atau kamu masih mempertahankan mereka berdua Bu Dia udah berani banget Buat Ngelaporin saya sama Pak Arief yang gak enggak Dan saya gak mau David jadi supir Dan dia kerja disini lagi Saya gak mau mengingat mereka Yaudah kamu Mending langsung pecat mereka aja Kan kamu menejir disini Kayaknya Ibu Putri masih ngerasa kasian sama mereka Kalau gitu biar saya aja yang urus mereka Pak Kalau misalkan ada yang mau dibicarakan sama Ibu Putri silahkan lanjutkan aja Yaudah kamu urus mereka berdua Kamu pecat aja mereka Pak Udah Udah Pergi dari sini Sekalian sekarang Keluangan saya Ayo Eh Put Kata siapa sih Put Urusan kerjaannya kita profesional masalah kerjaan Tapi urusan pribadi kan itu hal yang beda Put Jadi gak apa-apa kan aku degetin kamu Mau mau masuk ke ruangan dulu Yaudah deh Put Yaudah deh Duluan ya baik Yaudah deh Gaknya kayaknya ternyata Aku bisa sedekat ini sama Putri dan Putri juga Kayaknya Tertarik banget sama aku Yaudah deh Mending aku tungguin Putri disini aja Habis itu aku ajak Putri jalan-jalan